Selamat sore bestie, yuk yang bingung sore-sore gini memakan apa, mending pantengin bikin lapar. Karena sore ini akan ada makanan-makanan menggugah dan membunca. Mulai dari nasi uduk dengan 20 macam aneka lauk yang bikin terlena. Makanan pedas menggigit yang ada di es kepal mataram. Yang kangen makanan Sumatera Barat ada juga nih, mie rebus dan martabak masirnya yang bikin jatuh hati. Sampai bak mie Jogja dengan porsianya yang membunca. Semua itu hanya ada dibikin lapar, lapar terus. Bestie yang kangen sama kuliner kota Jogja, ini dia nih bisa jadi salah satu pilihan Bestie kalau mau makan bak mie Jawa. Yang porsiannya membunca abis. Kita lagi ada di jalan Jati Asih ya. Jati Asih, Jati Mekar, ini daerahnya masih termasuk Bekasi sih tentu aku Bestie ya. Ah betul, disini katanya ada yang jual bak mie Jowo yang masaknya tuh masih otentik banget. Masih otentik pas pake areng. Yuk cus Bestie. Ulala, Ence sama Teteh baru mencium aroma bak mie-nya pas dimasak aja udah semenggoda itu tuh. Ini lagi mau bikin apa nih mas? Mau bikin mie godok. Oh dia ada kuahnya beda. Kuahnya itu dari kaldu ayam kampung ya bang. Mas aku mau dong cobain mie godoknya mas. Yang spesial buat tim bikin lapar ya. Pake paha, pake sayap. Pake tulangan sama ada tongseng ya? Tongseng ada. Boleh, mau tongsengnya. Tuh, liat. Ini dia arengnya. Wuih, wuih. Nih guys, mereka mau menyediakan kayak ininya ya. Kayak tulang-tulangannya ayamnya. Tuh, tulangannya. Aku pisah aja kali ya cabenya ya. Pisah aja cabenya. Soalnya kita pake di pisah, cabenya segini. Biasanya liat tuh. Hih, cabenya hijaunya. Ya Allah. Sambil kita nunggu tongsengnya, kita liatin dulu nih mie godok yang udah jadi tadi. Iya, sini mie godoknya. Liat, wuuuuh, porsianya. Ini ngebayang kalian, ini asapnya kayak hidung nih. Salah satu menu andalan di sini itu ada bak mie godok. Yuk kita intip cara masaknya, Besti. Pertama, untuk bumbunya ditumis terlebih dahulu. Lanjut dimasukkan pelengkap lainnya. Setelah tercampur semua, baru deh masukkan kuah kaldunya yang berasal dari kaldu ceker, Besti. Setelah itu lanjut masukin mie-nya. Yang suka sama tulangan, boleh lho request minta bak mie-nya pake tulangan gini. Ui, 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 liat kan? Satu piring aja semembunca itu lho, Besti. Ini sampe susah begini tau, Tate. Ya ampun, iya, iya ngocek ke nenek rumah ini, aduknya gimana, penuh pisan. Penasaran sama kuahnya, penasaran nih. Ya, kuah-kuah. Penasaran nih, misalnya agar merahin. Aduh, ini gurih ayam kampung 6 nih, berasa pisannya. Uuuuhh, omg baru kuahnya aja udah bikin Tete sama Enches terpane lho. Karena dimasak menggunakan arang, jadi aroma-aroma smoky-nya punya kenikmatan yang plus-plus Besti. Mie-nya kan udah bikin sendiri, jadi dia memang lain. Lembut ya? Lembut, tebel, rasanya tuh kayak pasta ya. Iya bener. Tuh liat mie-nya segini, guys. Gue masih ngeboni. Yang kangen sama bak mie Jogja, yang cita rasanya masih otentik, bak mie di sini bisa banget mengobati rindu kalian sama Yogyakarta, Besti. Aduh, aku pengen coba dikasih sambal ya. Untuk pedas mie-nya, di sini bisa request ya. Mau langsung digabung saat masak atau kayak Enches dan Tete tuh. Nambahin sendiri gitu, Besti. Dengan kualitas rasa kayak begini nih. Ini spektakuler sih, bener-bener power up-nya. Power up, nih. Di pahaya yang kita pesen tadi. Karena pakai cabai rawit hijau, jadi pedasnya melejit banget di lidah. Harus hati-hati ya, Besti, kalau pakai sambal di sini. Bener kan kataku tadi, coba. Untung nggak dicampurin cabai hijau-nya pakai si... Pedas banget ya. Pedasnya na'uzubillah, Ben. Pedasnya nampol. Tuh, tapi pasti dia pakai cabai hijau, aku setuju banget secara dengan puah yang seperti ini ya. Memang cocoknya dia tuh cabainya tuh cabain hijau. Yes. Sedap banget dan buliran-buliran telurnya aku seneng banget sekali nih, guys. Bismillahirrahim. Semakin asik, Tete sama Ances gerogotin tulangannya dan paha ayamnya, Besti. Jujur, Li, mereka sampai terlena gitu tuh. Yang jadi kegemaran warga plus 6-2, di sini juga ada tongseng ayam dengan porsiannya yang barbar abis. Untuk tongseng ayam di sini, kita tumis dulu bubuk dan ayam suirnya. Lanjut, tambahkan sayuran dan air kaldunya, Besti. Kalau udah, baru deh masukin ayam bagian leher dan juga sayap. Di sini itu prosesnya udah kayak cempang-cemplung, Besti. Pokoknya kalau makan di sini, gak perlu khawatir nunggu kelamaan deh. Terakhir, tinggal tambahkan santan. Dan siap disantap, Besti. Tapi di sini masih ada satu menu lagi nih, Cah. Ada tongseng. Ini tongseng juga isiannya tulangan-tulangan gitu. Kita juga pesen tambahin sama paha dan sayap. Lihat, ih. Emang mereka tuh porsinya emang selalu membuncah ya, guys. Lihat. Hendol. Bismillahirrahim. Ini kuahnya kayaknya creamy banget ya. Wah, enak banget. Enak banget. Konsepnya dia selalu rame, guys. Ada jawer. Jawer kotokun, Em. Aduh. Karena menggunakan ayam kampung, jadi tekstur ayamnya di sini lebih padat tuh, Besti. Tapi ini beneran enak banget loh. Kita gak mau ngada-ngada. Aku suka banget sama kuahnya yang kental. Tapi dia gak terlalu yang creamy banget, gak manis banget. Dia gurih, tapi agak light dikit. Besti light ya. Jadi ini kontrit banget ya isiannya. Seperti halnya tongseng. Tongseng kan memang selalu pakai kol ya, Cah, ya. Bener-bener, teh. Pakai kol, terus ada sayurannya. Di sini juga ada tulang-tulangannya juga. Dan yang aku suka tuh kan dasarnya kalau tongseng tuh dari kuah gulai. Nah, itu kalau tongseng yang sebelum tumuhnya aku rasain tuh kuah gulainya tuh berasa banget. Jadi lebih menonjol si rempahnya ya. Iya, iya. Nah, kalau di sini yang aku rasain yang menonjol itu lebih ke kuah kaldunya. Kaldu dari ayamnya itu sama ada sedikit sentuhan santannya. Tapi gak maksud. Dan mereka tuh isiannya tuh, lihat. Menurut aku ini bisa dua, tiga orang sih. Ini banyak banget. Ini gak bercanda. Auto laparkan, lihat Tete sama Ences makan. Kui Besti langsung aja datengin bakmi Jowo Jogja yang ada di Bekasi. Tempatnya yang humble, tapi rasa dan porsiannya gak bercanda. Aduh, nikmat banget ya. Abis makan bakmi Godok, tongseng, lanjut diminumnya dengan wedang ungu. Ini endosur, endosur, takedok-endos mengenang ancaman Besti ya. Iya bener, ini enak banget. Porsinya juga wah mempuncah sekali. Kita rating aja langsung lah, Cez ya. Langsung, Tete. Langsung aja untuk Bami Jowo Jogja yang ada di Jati Mekar, Jati Asing. Bekasi ya. Dari 1 sama 10, kira-kira berapa ratingnya Besti. Langsung aja kita kasih. Yuk. 10. 10. Tanda yang bikin lapar, upro. Enak. Enak. 10. 11. 12. 14. 16.